Unrivalet Medicine God Season 103 Bab 1031 masih terlalu lambat. Selanjutnya, memasuki proses pemurnian pil, kedua orang itu masing-masing memiliki saraf yang rapat. Pil Emerald Citru Water bukan pil obat tingkat 8 bermutu tinggi. Itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk memiliki sedikit kecerobohan sedikitpun. Tapi metode pemurnian Gu Yue sama dengan kepribadiannya, sangat terkenal. Sementara penyempurnaan Xiao Ru Yan secara metodis dan tidak tergesa-gesa. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Gu Yue mencolok tanpa substansi. Sebenarnya, keterampilan alkimianya memang sangat sempurna. Six Unity Heavenly Desolation Art-nya ditampilkan dengan sempurna dan benar-benar sudah mencapai ranah pencapaian besar. Sebaliknya, Xiao Ru Yan adalah teknik yang lebih lemah lagi. Apa yang dia gunakan adalah Five Elements Heavenly World Art. Tidak semua alkemis bisa melatih teknik penyempurnaan ke tingkat 8 diagram mengembaran Naga Secret Art. Bagi alchemy venerables, mampu menumbuhkan Six Unity Heavenly Desolation Art sudah sangat mengesankan. Adapun Xiao Ru Yan, dia masih belum dilatih di Six Unity Heavenly Desolation Art saat ini. Huh, teknik mengendalikan api hanyalah aspek dari pil pemurnian. Itu mengejutkan sekarang, tapi pertandingan ini, mungkin masih Gu Yue yang menang. Ya, kekuatan anak laki-laki ini terlalu hebat. Pada usia muda, dia mampu menumbuhkan seni kesunyian enam kesatuan surgawi ke bidang pencapaian besar. Di dunia yang sama, berapa banyak orang yang menjadi lawannya. Usia gadis itu jauh lebih muda daripada dia. Tapi kekuatannya memang tangguh juga. Hanya sayang bahwa yang dia temui adalah Gu Yue. Alkemis di sekitarnya adalah semua orang dengan pengalaman yang kaya. Mereka bisa secara praktis membedakan perbedaan superioritas dengan satu pandangan. Kekokohan fondasi Gu Yue membuat banyak generasi tua berkeringat malu. Memang benar bahwa Xiao Ru Yan tangguh, tetapi pada akhirnya dia masih agak muda. Aokian membuka mulutnya dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Tapi melihat ekspresi Ye Yuan yang santai, kata-kata yang mencapai ujung lidahnya dipaksa mundur. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kalian tidak perlu khawatir. Ini baru saja dimulai. Itu tidak berarti bahwa teknik pemurnian menjadi tingkat tinggi, pil obat yang disempurnakan pasti akan baik. Aokian terdiam. Dia tahu bahwa Ye Yuan akan mengatakannya seperti itu. Namun seiring dengan kemajuan penyempurnaan, Xiao Ru Yan sebenarnya secara bertahap memasuki kondisi optimal. Gerakan tangannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan semakin alami dan halus. Banyak alkemis yang mengamati pertempuran di samping sebenarnya menjadi agak tergila-gila menonton. His, realm legendari. Gadis ini sebenarnya mengolah lima elemen kata surga We Art ke realm legendaris. Seseorang berteriak kaget di antara kerumunan. Pandangan ahli Alchemy Emperor yang memimpin pertarungan pil juga menjadi niat. Dia akhirnya mendeteksi transformasi Xiao Ru Yan. Terlepas dari tingkat teknik pemurnian apa, ingin berkultivasi ke lingkaran kesempurnaan yang besar itu mudah. Tapi ingin berkultivasi ke alam legendaris bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Selain itu, seiring dengan meningkatnya bidang kultivasi, setelah orang memiliki kemampuan untuk mengolah teknik penyempurnaan tingkat tinggi, juga tidak akan ada siapapun yang akan menghabiskan banyak energi untuk pergi mengolah dunia legendaris yang tidak dapat disentuh sama sekali. Namun, Xiao Ru Yan melakukannya. Aokian akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat keadaan Xiao Ru Yan. Tapi tatapannya menatap ke arah Ye Yuan dengan shock yang tak ada habisnya. Tuannya mengerikan, para murid yang mengajar juga sangat aneh. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata kepada Rendong, kakak magang senior Anda terlalu lambat memasuki negara. Berapa kali saya katakan kepada kalian, lima elemen kata surgawi seni ini, yang paling penting adalah menyeimbangkan kekuatan lima elemen. Dia benar-benar menggunakan waktu yang lama sebelum menemukan perasaan. Katakan padanya ketika dia kembali, lima elemen Heavenly World Art juga perlu melatih 50 ribu kali tambahan. Aokian hampir memuntahkan setegup darah tua. Persyaratan master ini, juga terlalu ketat, kan? Meskipun dia tidak tahu alkimia, dia masih tahu tentang rilem legendaris. Mampu mengolah lima elemen kata surgawi seni ke dunia legendaris sudah merupakan hal yang tidak terpikirkan. Tapi Ye Yuan sebenarnya masih mengeluh tentang dia memasuki negara terlalu lambat. Ya tuan, Rendong jelas sudah terbiasa dengan ini dan tidak merasa ada yang tidak pantas. Waktu perlahan-lahan diakali, perbaikan kedua orang itu juga secara bertahap memasuki panggung putih panas. Pil Emerald Citru Water, mengembun. Gu Yue menangis keras, pil obat akhirnya terbentuk. Segera setelah itu, Xiao Ruyan juga berteriak dengan ringan, padatkan. Tepat pada tumit, kedua orang itu hampir membentuk pil pada saat yang sama. Kecantikan, bagaimana, siap menjadi wanitaku, Gu Yue berkata dengan senyum puas. Menyelesaikan pemurnian, Xiao Ruyan masih merasa cukup baik. Tapi mendengar kata-kata Gu Yue, wajahnya menjadi dingin lagi, dan dia berkata, kamu sebaiknya berpikir tentang bagaimana menjadi murid wanita muda ini. Hehehe, di Alchemy Venerable Rana ini, sama sekali tidak ada yang cocok denganku. Lagipula, kau bahkan hanya Alchemy Venerable kelas menengah. Mengundurkan diri dari nasibmu, Gu Yue berkata dengan tatapan percaya diri. Sementara pada saat ini, orang-orang di sekitarnya semua tampak antisipasi. Mereka semua ingin melihat siapa saja yang memenangkan pertarungan pil ini. Meskipun Gu Yue kuat, Xiao Ruyan telah mencapai rilem legendaris. Senior, buka tungku dan periksa pil itu. Gu Yue berkata dengan senyum lebar. Kaisar Alchemy menganggupkan kepalanya, tetapi tidak memperhatikannya. Dia pergi ke sisi Xiao Ruyan dengan tidak sabar. Buka. Kaisar Alchemy menunjuk satu jari. Pil obat terbang keluar dan mendarat di wadah. Mata Kaisar Alkimia menyala, dan dia berkata, memang pil Emerald Citru Water tingkat superior. Sayang sekali, jika kuali obat ditukar untuk sesuatu yang sedikit lebih baik, itu pasti akan menjadi pil obat yang transenden. Kata-kata Alchemy Emperor membuat seluruh tubuh Gu Yue bergetar. Ekspresi awalnya yang puas langsung berubah kaku di wajahnya. Pil obat tingkat superior, ini, bagaimana ini mungkin? Tatapannya tanpa sadar menatap kuali obatnya sendiri dan langsung menjadi tidak pasti. Setelah itu Alchemy Emperor menghela nafas, dia perlahan-lahan datang ke sisi Gu Yue dan mengambil pil obat seperti yang telah dia lakukan. Pil Emerald Citru Water bermutu tinggi. Terlihat cukup bagus, hanya sedikit lebih untuk mencapai tingkat superior. Sayang sekali, masih kurang tingkat keahlian. Pertandingan ini, Xiao Ruyan menang. Kaisar Alkimia berkata dengan nyaring. Wajah Gu Yue pucat pasti. Sampai sekarang, dia masih belum berani percaya bahwa ini nyata. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memperbaiki pil Emerald Citru Water tingkat superior? Kaisar Alkimia mengenal Gu Yue dan tahu bahwa pengaruh pertempuran ini padanya mungkin luar biasa. Dia menghela nafas sekaligus dan berkata, gadis darah ini mengolah lima elemen kata surgawi ke alam legendaris dan menyempurnakan pil obat bermutu tinggi. Tidak ada banyak aspek aneh. Pertandingan ini, kamu tidak kalah secara tidak adil. Alam L. Legendaris Gu Yue menatap Xiao Ruyan dengan tak percaya. Dia tidak bisa mengatakan tidak peduli bagaimana penampilannya, bagaimana seorang gadis yang rapuh memolah lima elemen kata surgawi ke alam legendaris. Pada saat ini, Xiao Ruyan akhirnya menghela nafas lega. Gu Yue orang ini sombong, tetapi kemampuannya sangat besar. Dia sebenarnya hampir memperbaiki pil obat bermutu tinggi. Tapi tatapannya diam-diam mengintip Ye Yuan. Dia tahu bahwa kinerja, guru mungkin sangat tidak puas. Dia menebak dengan benar. Hanya saja pada saat ini, dia tidak bisa peduli dengan hukuman lagi, tetapi berkata kepada Gu Yue dengan senyum lebar di wajahnya, bagaimana, Tuan Muda Gu, bersujud dan mengakui sebagai Tuan. Gu Yue membeku. Baru pada saat itulah dia mengingat kembali persetujuan dua orang. Pertandingan ini, dia benar-benar dikalahkan. Menurut perjanjian itu, dia harus bersujud kepada Xiao Ruyan dan mengakui dia sebagai Tuan-nya di depan umum. Gu Yue mengungkapkan ekspresi perjuangan. Dia tiba-tiba mengertakkan giginya dan berkata, pertandingan ini, aku rela mengakui kekalahan. Tapi untuk mengakui kamu sebagai Tuan-ku, tunggu sampai setelah aku bertanding dengannya. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa orang yang dia tunjuk adalah rendong. Bab 1032 Wajah Gu Yue tidak lagi terlihat seperti arogansi dari sebelumnya. Dia menggunakan waktu setengah hari sebelum berhasil merangkak keluar dari bayang-bayang kegagalan. Yang disebut semakin tinggi Anda memanjat, semakin keras Anda jatuh, menggunakannya untuk menggambarkan Gu Yue sempurna. Tapi Gu Yue memang berbakat juga. Setelah setengah hari, dia akhirnya berhasil mengingat kembali benaknya dan melemparkannya ke dalam pertarungan dengan rendong. Tujuannya sangat sederhana, dari tempat dia jatuh, dari tempat dia akan bangun. Dia ingin mendapatkan kembali kepercayaan dari rendong. Kalau tidak, setelah pertempuran pil hari ini, dia, seorang alkemis jenius yang sebelumnya menyilaukan Cloud Marsh City, mungkin akan memudar ke kerumunan mulai dari sini. Siapa gadis kecil itu? Kemenangan berturut-turut 3420 Gu Yue benar-benar berakhir begitu saja. Ya, berpikir tentang itu, itu seperti memiliki mimpi. Setelah Lord King Yun Xi, Gu Yue adalah ahli alkimia jenius pertama yang bisa memenangkan begitu banyak pertandingan berturut-turut. Aku sebenarnya sudah berpikir bahwa dia pasti akan bisa mencapai ketinggian Lord King Yun Xi di masa depan. Omong-omong, penawaran senyap adalah keterampilan pamungkas pengendalian diri yang dibuat oleh Lord King Yun Xi. Mungkinkah gadis ini benar-benar memiliki koneksi dengan Lord King Yun Xi? Ini, tidak mungkin, kan? Aku belum pernah mendengar tentang Lord King Yun Xi yang memiliki penerus sebelumnya. Gu Yue memenangkan lebih dari 3400 pertandingan berturut-turut, tidak ada yang akan meragukan kekuatannya. Bagi Xiao Ruyan untuk bisa mengalahkan Gu Yue, itu hanya bisa menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan lebih besar. Tetapi pada saat ini, semua orang mulai tertarik pada kekuatan Rendong. Busi bodis sudah tahu bahwa Rendong adalah adik magang Xiao Ruyan. Lalu apakah Gu Yue akan jatuh dua kali di tempat yang sama? Ini sangat berharga untuk dinanti. Pertarungan Pil dimulai. Kali ini, Gu Yue melepaskan semua keterampilannya, berharap untuk menunjukkan kekuatannya hingga batasnya. Tapi tatapan semua orang terfokus pada Rendong. Penawaran diam lagi. Tidak lama kemudian, seruan-seru terdengar di mana-mana lagi. Rilem legendaris. Ini rilem legendaris lagi. Ya Dewa, orang seperti apa yang bisa mengajar kakak senior dan saudara junior yang begitu menakutkan. Penyempurnaan Pil berakhir. Kaisar Alkimia memeriksa Pil sekali lagi. Gu Yue, Pil obat bermutu tinggi. Rendong, Pil obat bermutu tinggi. Rendong menang. Mendengar putusan ini, Gu Yue langsung menjatuhkan diri dengan lemah ke tanah, seolah-olah dia benar-benar kehabisan kekuatannya, babak belur keluar dari akal sehatnya. Meskipun dia hampir tidak berhasil menenangkan pikirannya, bayangan kekalahan terakhir masih melayang di hatinya. Dalam keadaan seperti itu, sudah sangat tidak mudah baginya untuk masih dapat memperbaiki Pil obat bermutu tinggi. Hanya saja lawan yang ditemuinya adalah Rendong. Rendong yang sekarang sudah benar-benar berbeda dari Rendong yang merendahkan saat itu. Melalui selusin tahun penempaan ini, dia sudah tumbuh menjadi Grandmaster sejati dari suatu zaman. Saat ini, kekuatan alkimia daunnya tidak sedikitpun lebih rendah daripada Xiao Ruyans. Dengan lebih dari 3.400 pertandingan dan dia belum merasakan kekalahan. Kali ini, ia dikalahkan dalam dua pertandingan langsung. Pukulan ini baginya terlalu hebat. Hehehe, melebihi Lord King Yun Xi, kau masih 10.000 tahun terlalu dini. Lebih dari 3.400 pertandingan kemenangan berturut-turut tidak memiliki banyak kualitas sama sekali. Hanya saja kau tidak pernah bertemu lawan sejati, itu saja. Sementara Lord King Yun Xi saat itu, praktis menantang seluruh alkemis jenius realm divine dengan kekuatannya sendiri. Sementara Anda, seberapa besar keributan yang Anda sebabkan? Oleh karena itu, Anda harus tahu bagaimana membuat seseorang kagum. Xiao Ruyans berkata dengan acuh tak acuh. Itu seperti Gu Yue kehilangan jiwanya, sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Ketika seseorang jatuh dari puncak, penurunan yang luar biasa ini sangat mudah untuk membuatnya hancur. Gu Yue saat ini jelas seperti itu. Beberapa tahun ini, dia sudah dipuja di langit oleh seluruh kota Klutmarsh, mengatakan bahwa dia akan melampaui ketenaran King Yun Xi. Tapi hari ini, dia dikalahkan dua kali berturut-turut di bawah tangan Xiao Ruyans dan Rendong, segera menghancurkan kepercayaan dirinya yang kuat. Ketika Xiao Ruyans melihat penampilan Gu Yue, dia juga tidak bisa repot-repot menawarinya lagi. Jujur saja, dia tidak ingin mengajak orang seperti itu menjadi murid. Lupakan saja, nona muda ini murah hati dan tidak akan meributkan pelanggaranmu. Junior apprentice brother, ayo pergi, kata Xiao Ruyans. Rendong mengangguk dan berjalan menuruni panggung bersama dengan Xiao Ruyans. Tunggu sebentar. Kedua orang tidak berjalan jauh ketika mereka mendengar Gu Yue berteriak dari belakang. Xiao Ruyans dan Rendong menoleh dan baru saja akan berbicara, tetapi Gu Yue memiliki tatapan serius ketika dia berkata, Aku, Gu Yue, adalah seorang lelaki dari kata-kataku. Karena aku kalah darimu, aku akan mengakui kehilangan saya. Membanting. Gu Yue segera memberikan kotao yang keras dan berteriak, Tuhan. Membanting. Menguasai. Membanting. Menguasai. Gu Yue langsung bersujud tiga kali dan memanggil Tuhan tiga kali. Itu tidak asal-asalan sama sekali. Dia yang begitu malu membuat Xiao Ruyans agak terkejut. Dalam sekejap ini, kesannya terhadap Gu Yue mengalami sedikit perubahan. Agaknya, orang ini adalah pemuda yang tidak tahu apa-apa yang kepercayaannya membengkak sampai ekstrim, tidak menyadari logika, selalu ada seseorang yang lebih baik dan surga di luar surga. Tapi jujur saja, kekuatan dao alkimia orang ini masih agak tangguh. Meskipun yayasannya tidak sekokoh mereka berdua, juga sulit didapat oleh orang-orang muda. Xiao Ruyans melambaikan tangannya ketika dia melihat situasi dan berkata, Baiklah, baiklah, masalah ini berakhir di sini. Itu hanya kehilangan dua pertandingan pertarungan pil, bukan masalah besar. Mengetahui penghinaan dan berjuang lebih keras sesudahnya, itulah bagaimana seharusnya pria sejati menjadi. Xiao Ruyans memiliki penampilan guru tua, dan sebenarnya benar-benar menganggap dirinya sebagai tuannya, dan mulai memberi kuliah pada Gu Yue. Dia tidak berharap Gu Yue mengatakan dengan wajah tegas, Aku, Gu Yue, benar pada kata-kataku. Dua pertandingan ini, aku dengan sepenuh hati diyakinkan oleh kekalahanku. Mulai sekarang dan seterusnya, aku, Gu Yue, akan menjadi nona murid Ruyans. Tuan ada di atas, terimalah busur dari murid ini. Seperti yang dia katakan, dia memberikan kautau lain, dan itu dianggap sebagai upacara mengakui seorang tuan. Dengan ini, itu Xiao Ruyans yang agak terkejut. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak mungkin, tidak mungkin, aku tidak memiliki kualifikasi untuk menerima murid. Wanita muda ini bahkan belum lulus dari magang sendiri. Tetapi Gu Yue bangkit berdiri dan berkata, Kami berdua memiliki perjanjian sebelumnya, bagaimana Anda bisa mengingkari kata-kata Anda. Ada begitu banyak orang dalam profesi yang sama memberikan kesaksian hari ini, bagaimana saya, Gu Yue, menjadi seseorang siapa yang menjadi gemuk karena memakan kata-katanya. Tidak peduli apa, aku sudah menjadi muridmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikuti. Mendengar itu, wajah Xiao Ruyans menjadi hitam. Pria ini benar-benar seperti plester kulit anjing, menempel padanya. Tidak jauh lagi, ketika Aokian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahannya untuk menganggapnya lucu ketika dia berkata, bocah ini memiliki penilaian yang baik. Dia ingin mengakui Nona Xiao sebagai tuannya mungkin masih mengincar tuanku. Untuk dapat berjalan keluar dari bayang-bayang kekalahan begitu cepat, dia juga bakat yang menjanjikan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, dua pertandingan ini mungkin menjadi awal yang baru baginya. Jika dia benar-benar menyelesaikan 5.000 pertandingan berturut-turut, jalan di masa depan akan lebih sulit daripada itu. Ketika dia menerobos ke Alchemy Emperor Realm, dia mungkin juga akan menjadi biasa-biasa saja. Kekuatan dari pembangkit tenaga Alkimia Kaisar, dia mungkin masih berpikir terlalu sederhana di masa lalu. Mengenai kata-kata Ye Yuan, Aokian dan yang lainnya semua sangat merasakan hal yang sama. Ye Yuan bisa menghancurkan 5.000 lebih dari Kaisar Alkimia, tidak berarti bahwa orang lain juga bisa menghancurkan 5.000 atas Kaisar Alkimia. Tidak peduli apa, Kaisar Alkimia adalah keberadaan puncak Alchemist Divine Realm saat ini. Kekuatan mereka tidak membuat remeh. Yang mulia, apa yang harus dilakukan tentang masalah ini? Bagaimana? Saya pergi dan pukul bocah itu, kalau-kalau dia tetap bertahan. Aokian berkata. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Biarkan saja. Aku ingin melihat seberapa tulus dia. Bab 1033. Menerima tatapan Ye Yuan, Xiao Ruyan dan Ren Dong juga tidak peduli dengan Gu Yue. Mereka langsung mengikuti Ye Yuan dan bersiap untuk pergi. Gu Yue benar-benar seperti permen lengket, mengikuti Xiao Ruyan di setiap langkah. Ahli Raja Surgawi yang terus-menerus mengikuti Gu Yue mengikuti di belakang Gu Yue. Wang Kian, kamu kembali ke penginapan dan menungguku dulu. Sebelum aku menemukanmu, jangan datang dan mencariku lagi, perintah Gu Yue. Ekspresi Wang Kian menegang, dan dia berkata dengan susah payah, Tuan muda, ini. Mungkinkah Anda benar-benar ingin mengakui gadis kecil itu sebagai tuanmu? Dalam pandangan saya, meskipun kekuatan gadis itu sangat kuat, masih hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Tuan Muda. Dia masih belum cukup berkualitas untuk menjadi tuanmu. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti. Perbedaan antara aku dan dia sekarang tidak besar. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, perbedaan antara aku dan dia akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Oleh saat kita berdua mencapai puncak Alchemy Emperor Realm, Tuan Muda ini mungkin bahkan tidak akan bisa melihatnya lagi. Wang Kian menatap Tuan Mudanya dengan aneh. Kepribadian Gu Yue, dia terlalu jelas. Kata-kata semacam ini yang mengurangi prestisenya sendiri, dia tidak akan pernah mengatakannya. Sepertinya hari ini, dia benar-benar yakin dengan kehilangannya. Tapi Tuan Muda, jika kepala keluarga tahu tentang hal ini, Wang Kian berkata dengan ragu-ragu. Gu Yue melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak mengatakan, saya tidak mengatakan, bagaimana dia akan tahu. Wang Kian tahu temperamen Tuan Muda. Tak berdaya, dia hanya bisa pergi sendiri. Pesta Ye Yuan memecah kerumunan dan baru saja akan pergi, tetapi jalan mereka diblokir oleh sekelompok orang. Orang di depan tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan penampilan yang sangat bersemangat. Lencana yang paling mencolok adalah lencana Kaisar Alkimia tingkat tinggi di dadanya. Alam surgawi memiliki banyak Kaisar Alkimia. Tetapi orang-orang yang mampu mencapai Kaisar Alkimia tingkat tinggi hanya sedikit. Antara Kaisar Alkimia tingkat awal dan Kaisar Alkimia tingkat tinggi adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Kaisar Alkimia tingkat tinggi adalah alam peringkat tertinggi di antara alam alkemis yang dibagi oleh asosiasi alkemis. Yang juga mengatakan bahwa dalam lingkup yang diakui asosiasi alkemis, Kaisar Alkimia tingkat tinggi adalah puncak para alkemis. Tentu saja, bukan karena tidak ada perbedaan antara Kaisar Alkimia tingkat tinggi dan Kaisar Alkimia tingkat tinggi. Di antara para alkemis, ada bentuk pidato ke arah sekelompok orang yang sangat kecil, yaitu puncak Kaisar Alkimia. Puncak Alchemy Emperor ini agak mirip dengan Void Mystic Realm di bidang kultifasi energi esensi. Hanya dengan diakui secara publik oleh semua orang sebagai Kaisar Alkimia puncak, apakah itu benar-benar berdiri di puncak alkemis Realm Divine. Dan hanya Kaisar Alkimia puncak yang akan disapa dengan hormat sebagai kelompok orang ini adalah sekelompok orang yang benar-benar membimbing arah dunia Alkimia Divine. Tentu saja, meski begitu, Kaisar Alkimia tingkat tinggi di depan ini adalah keberadaan yang sangat langka juga. Tidakkah berpikir bahwa mantan jenius kita yang tak ada bandingannya, King Yun Zi, benar-benar jatuh ke keadaan yang menyedihkan hari ini. Tes-tes, Kaisar Alkimia peringkat awal, Bukan. King Yun Zi yang dibantai ke segala arah di kota Klutmarsh saat itu benar-benar kembali ke titik awal sekarang. Hahaha. Orang itu tertawa liar, tawanya membawa banyak kepuasan. Melihat Ye Yuan menghadapi musibah saat ini, dia tampaknya sangat terbebaskan. Tapi kata-katanya menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. King Yun Zi, Tuan Zhuokin berkata bahwa dia adalah Tuan King Yun Zi barusan. Ini, tidak ada kesalahan, kan? Apa? Pria muda itu adalah Tuan King Yun Zi. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Lord King Yun Zi sudah lama meninggal? Mungkinkah yang dibicarakan Lord Zhuokin adalah King Yun Zi yang lain? Apakah kamu babi? Di dunia ini, selain Ji King Yun, siapa lagi yang berani menyatakan sebagai King Yun Zi? Semua orang menatap ke arah Ye Yuan, terkejut dengan berita yang tak terduga ini. Ji King Yun tidak sekarat, berita ini, benar-benar terlalu mencengangkan. Terutama di kota Klutmarsh tempat ini. Di kota ini, Ji King Yun adalah keberadaan yang seperti dewa. Prestasinya diproklamasi Kaisar Alkimia adalah catatan seperti mitos. Selama seratus ribu tahun, dia adalah satu-satunya figur legendaris. Para alkemis berkeliaran di kota Klutmarsh, terlepas dari seberapa kuat kekuatan mereka, tujuan mereka hanya satu, Ji King Yun. Saat itu ketika King Yun Zi jatuh, seluruh kota Klutmarsh tertegun. Ada banyak alkemis yang segera membentuk organisasi untuk meratapi Ji King Yun. Tapi sekarang, Ji King Yun benar-benar hidup kembali. Bagaimana mungkin berita ini tidak mengejutkan mereka? Zhuo King berkata dengan tawa menderu, itu benar, pemuda ini bernama Ye Yuan saat ini adalah idola kamu, Ji King Yun. Saat ini, dia hanya anjing liar. Ekspresi Aokian dan yang lainnya berubah dan mereka ingin bergerak untuk berurusan dengan Zhuo King. Orang ini sebenarnya menghina orang dengan kata-kata. Ye Yuan melambaikan tangannya dan menghentikan mereka dari mengambil tindakan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, anjing yang baik tidak menghalangi jalan, tersesat. Yo, momentum yang mengesankan ini benar-benar tidak kalah untuk saat itu. Hanya memalukan bahwa kekuatanmu terlalu kurang. Zhuo King juga tidak marah dan hanya diejek. Ye Yuan meliriknya sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya beberapa orang lupa soal kehilangan sampai telanjang bulat waktu itu. Ye Yuan secara alami mengenali Zhuo King ini di depannya. Di antara orang-orang yang menantangnya saat itu, Zhuo King ini juga orang yang kekuatannya sangat tangguh. Hanya saja hati utilitarian orang ini terlalu kuat dan ingin menginjak reputasinya untuk naik. Selain hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan pil, mereka bahkan menambahkan klausal lain. Orang yang kalah akan melepas semua pakaian mereka dan berlari selama tiga hari tiga malam di Clout Marsh City. Hasilnya secara alami bahwa Zhuo King dihancurkan sampai dia dipukuli biru dan hitam. Masalah ini diperlakukan sebagai topik pembicaraan 300 tahun yang lalu dan merupakan lelucon untuk waktu yang sangat lama. 300 tahun kemudian, Zhuo King ini benar-benar menjadi wakil penguasa kota-kota Clout Marsh dengan mengguncang tubuhnya. Dengan pertempuran Harimau Putih, berita Ji King Yun kembali sudah bukan rahasia di antara eselon atas Define-Define. Dengan status Zhuo King, mengetahui tentang Ye Yuan juga bukan hal yang tidak terduga. Setelah mendengar Ye Yuan menyebutkan insiden ini, wajah Zhuo King segera menjadi hitam sebagai bagian bawah pot. Lebih dari 300 tahun telah berlalu, alkemis Clout Marsh City telah lama mengubah batch demi batch. Tapi masih ada beberapa yang tahu tentang masalah itu saat itu. Huh, seekor anjing liar benar-benar berani menjadi terlalu sombong. Muncul secara terbuka di kota Clout Marsh, bukankah kamu takut Ji Chang Lan datang untuk membunuhmu? Zhuo King berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Kamu sebaiknya khawatir tentang pakaian pada kamu. Zhuo King tidak bisa menahan diri untuk menahannya. Ye Yuan terus menggunakan masalah ini untuk menjengkelkannya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Kamu memang masih memberontak seperti dulu. Namun, sejak Lord King Yun Zi kita tercinta kembali, apakah kamu tertarik bermain ronde lain? Kamu disapa dengan hormat seperti King Yun Zi. Bahkan jika kamu hanya peringkat awal Alchemy Emperor pada saat ini, kekuatanmu mungkin tidak bisa diremehkan juga, kan? Kamu lihat, para alkemis kota Clout Marsh yang tak terhitung ini semuanya menganggapmu sebagai idola mereka. Mungkinkah kamu tidak memiliki niat untuk memperluas cakrawala mereka? Zhuo King tiba-tiba beralih wajah dan berkata dengan mengejek. Lebih dari 300 tahun telah berlalu. Kekuatan Zhuo King tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama sejak lama, sementara Ye Yuan hanya memiliki kekuatan kaisar alkimia peringkat awal saat ini. Dia bertaruh bahwa Ye Yuan tidak berani bersaing dengannya. Ketika dia tahu bahwa Ye Yuan muncul di kota Clout Marsh, reaksi pertamanya adalah datang dan menghinanya dengan kejam. Saran Zhuo King tidak dipandang rendah oleh penonton di sekitarnya. Sebaliknya, masing-masing dari mereka semua mengungkapkan pandangan antisipasi. Jika itu yang lain, mereka pasti akan merasa bahwa Zhuo King menggertak yang lemah sebagai yang kuat. Tapi Ye Yuan berbeda. Ye Yuan adalah dewa di hati mereka dan tidak terkalahkan. Bahkan jika Zhuo King adalah kaisar alkimia tingkat tinggi, tidak mungkin bagi Lord King Yun Xi kalah darinya juga. BAPS 1034. Kecuali, ini adalah cara mereka melihatnya. Mencapai batas Zhuo King, orang akan tahu seberapa besar jarak antara kaisar alkimia tingkat awal dan kaisar alkimia tingkat tinggi. Dia menghabiskan 300 tahun sebelum menerobos dari kaisar alkimia tingkat awal ke kaisar alkimia tingkat tinggi. Sementara saat ini, Jikinyun baru saja memasuki alkimia kaisar rilem. Yang setara dengan mengatakan bahwa Ye Yuan berbaris di tempat selama 300 tahun ini. Zhuo King berlatih dengan pahit selama 300 tahun. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Jikinyun yang berbaris di tempat, dia harus mencari tahu untuk pergi bunuh diri. Dia mengatakan kata-kata ini tidak diragukan lagi ingin memuji Ye Yuan tinggi-tinggi ke langit, lalu di depan semua orang, untuk membunuh dewa. Selama dia bisa mengalahkan Jikinyun, dia akan mendapatkan ketenaran dan status yang tak terhitung banyaknya. Tentu saja, masih ada sumber daya tanpa batas. King Yun Zi tinggi di puncak. Statusnya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih tinggi dibandingkan ketika dia baru saja memasuki alkimia kaisar rilem saat itu. Menyembeli ke segala arah di Klutmarch City hanyalah pertengkaran kecil. Tapi 300 tahun kemudian, King Yun Zi adalah sosok puncak sejati. Menyeret Jikinyun saat ini, implikasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan saat itu. Meskipun agak menang melalui cara ortodoks, siapa yang meminta Jikinyun untuk berani tampil di kota Klutmarch dengan cara yang angkuh? Ye Yuan tersenyum, tersenyum sampai Zuo King merasa agak khawatir. Bagi Zuo King, Jikinyun adalah mimpi buruk yang tidak pernah bisa dihilangkannya seumur hidup. Setelah pertempuran saat itu, Jikinyun memiliki kenaikan meteorik dan naik langsung ke posisi tinggi, dan hanya menggunakan waktu yang sangat singkat untuk naik ke puncak dunia alkimia dunia surgawi. Sementara dia, meskipun tidak sampai memudar ke kerumunan, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi dia masih tidak dapat menerobos ke batas puncak kaisar alkimia. Langkah ini terlalu sulit. Sudah 300 tahun, kamu, orang ini, benar-benar lumpur yang tidak bisa menahan tembok. Kamu yakin ingin mengadakan pertarungan pil denganku? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan senyum tipis. Melihat ketenangan dan ketenangan Ye Yuan muncul, hati Zuo King tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Ketenaran King Yun Zi terlalu serius. Lebih jauh lagi, reputasinya yang menakjubkan itu didapat dari pertandingan demi pertandingan untuk menghancurkan orang lain. Kecuali, saat dia berpikir tentang ranah Ye Yuan saat ini, Zuo King memutuskan dengan tenang sekali lagi. Orang ini jelas-jelas berpura-pura misterius. Lihatlah apa yang kamu katakan, untuk bisa mendapatkan bimbingan Tuan King Yun Zi, Zuo ini dihormati dengan segala cara yang mungkin. Zuo King berkata sambil tersenyum. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, seperti yang kau inginkan. Bicara jujur, datang ke Cloud March City, aku benar-benar masih agak mengenang perasaan saat itu. Mendengar percakapan Ye Yuan dan Zuo King, Gu Yue ingin menemukan sepotong batu untuk bunuh diri. Dia benar-benar postur di depan Tuan King Yun Zi. Dia benar-benar postur di depan Tuan King Yun Zi. Yang meminjamkan empedunya untuk berani postur di depan Tuan King Yun Zi. Keyakinan Gu Yue membengkak pada satu titik dan berpikir bahwa dia benar-benar bisa melampaui King Yun Zi. Tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan murid Lord King Yun Zi. Tuan, dia, dia benar-benar Tuan King Yun Zi. Gu Yue menarik Xiao Ruyan dan menebalkan kulitnya untuk bertanya. Xiao Ruyan melemparkannya dan berkata sambil tersenyum, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Menamparkan, menamparkan. Gu Yue dengan kejam memberi dirinya dua tamparan ketat dan berkata, memintamu untuk memiliki mata tetapi gagal melihat. Memintamu untuk merendahkan. Tuan, kamu harus menganggapku sebagai murid. Aku, Gu Yue, harus mengakui kamu sebagai tuanku. Wanita muda ini tidak bisa menelepon. Aku sendiri bahkan belum lulus dari magang. Kata Xiao Ruyan. Hahaha, aku tahu bahwa Lord King Yun Zi tidak akan mati semudah itu. Kematian Lord King Yun Zi adalah kerugian besar bagi dunia alkimia alam surgawi. Saat itu, saya bahkan menyesali hal ini untuk waktu yang lama. Tidak berpikir bahwa dia benar-benar merebut kepemilikan dan dihidupkan kembali. Lord King Yun Zi adalah tujuan seumur hidupku. Saat itu, ketika aku mendengar berita kematiannya, aku benar-benar hampir hancur. Aku hanya tidak bisa membayangkan bahwa dia benar-benar tidak mati. Cukup banyak alkemis, terutama alkemis muda, semuanya seperti mereka disuntikkan stimulan. Ketika mereka tahu bahwa Ye Yuan adalah Ji King Yun, mereka benar-benar sangat gelisah. Di dunia alkimia, Ye Yuan adalah sosok seperti paradigma absolut. Dia berbeda dari para kaisar alkimiawan veteran puncak itu. Ketika dia maju ke puncak kaisar alkimia, dia terlalu muda. Selain itu, karena masih muda dan gegabuh saat itu, membantai semua arah di Klute Marsh City dan menjadi orang nomor satu dalam 100 ribu tahun, ini membuatnya menjadi idola alkemis jenius yang tak terhitung jumlahnya. Gejolak emosional kehilangan dan memulihkan kembali idola mereka adalah apa yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Melihat penampilan emosi yang meninggi di mana-mana, Aokian dan kawan-kawan. juga takjub tanpa henti. Mereka semua sudah menjadi tokoh generasi yang lebih tua. Hal-hal yang mereka alami jauh, terlalu banyak. Tapi mereka belum pernah melihat sebelumnya bahwa goyangan seseorang di alam surgawi bisa begitu besar. Bahkan Aokian, monster tua yang hidup selama 40 ribu tahun ini, dia merasa bahwa dia telah memperluas wawasannya hari ini juga. Adapun Zhuokin, dia mencibir dingin di dalam hatinya. Ketika saya menginjak-injak idola Anda di bawah kaki saya, saya benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang Anda semua miliki. Ye Yuan saat ini sudah bukan Ji King Yun saat itu. Berpikir dalam hatinya, Zhuokin membuka mulutnya lagi dan berkata, Tuan King Yun Xi, mengapa tidak memainkan permainan kecil itu sekali lagi? Ye Yuan tertegun dan segera tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, Identitasmu sekarang luar biasa. Melakukan hal memalukan seperti ini lagi tidak terlalu baik, kan? Huhu, bersenang-senang saja, Zhuokin berkata seolah dia sudah merencanakan semuanya. Baiklah kalau begitu, karena kamu rela kehilangan muka sendiri, itu terserah kamu juga. Namun, kita berdua bersaing dalam alkimia, siapa yang akan menjadi hakim? Ye Yuan menahan diri untuk tidak berkomentar. Zhuokin membeku, dia tidak memikirkan hal ini. Dengan kedua identitas mereka, rata-rata orang benar-benar tidak bisa menjadi hakim. Aku ingin tahu apakah lelaki tua ini memiliki kualifikasi untuk menjadi hakim. Saat itu, suara serak dan tua tiba-tiba terdengar dari antara kerumunan. Semua orang melihat ke arah berusaha menemukan pemilik suara. Mereka melihat seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya semua putih muncul di tengah orang banyak, dengan penampilan seperti orang bijak. Tatapan Zhuokin berubah serius ketika dia berkata dengan terkejut, ternyata itu adalah Lord Han Qingzi. Oh tentu saja Anda memiliki kualifikasi ini. Han Qingzi adalah seorang alkemis keliling tanpa sekte apapun. Tapi dia, orang ini, terkenal tidak memihak. Pamornya di dunia alkimia sangat tinggi. Tentu saja yang paling cocok baginya untuk menjadi hakim. Tapi ketika Ye Yuan melihat Han Qingzi, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu, orang tua ini yang setengah jalan ke bumi, benar-benar datang untuk ikut bersenang-senang juga. Han Qingzi perlahan naik ke atas panggung dan berkata sambil tersenyum, pembukaan taman obat imemorial, zaman agung seperti ini, yang alkemis tidak akan dipindahkan. Hanya saja orang tua ini tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar kembali. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kembali, beberapa hal harus dilakukan. Pertengkaran kecil semacam ini, saya tidak berpikir bahwa Anda juga mau bergabung. Tidak takut merendahkan status Anda juga. Han Qingzi tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Anda melihat ekspresi semua orang di bawah panggung, apakah Anda masih merasa itu pertengkaran kecil? Selanjutnya, tidak bertemu selama bertahun-tahun, orang tua ini juga sangat ingin tahu apakah budidaya dao alkimia Anda benar-benar menurun atau tidak. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, baiklah. Kalau dipikir-pikir, hanya kaulah yang paling cocok juga. Mulailah kemudian. Han Qingzi dan Ye Yuan berbicara dengan baik tetapi menggantung wakil penguasa kota Klutmarch City mengering di satu sisi. Ini membuat Zuho Qing suram sampai ekstrim. Tapi dia juga tahu bahwa dengan bagaimana Han Qingzi mengobrol dengan gembira dengan Ye Yuan, mengenai menilai hal semacam ini, dia benar-benar tidak akan berpihak pada satu sisi. Bab 1035 Pada akhirnya, formula pil yang dipilih oleh Han Qingzi untuk kedua orang tersebut adalah pil Purple Clarity Jade Heaven. Pil Purple Clarity Jade Heaven adalah pil obat TR-9 bermutu tinggi. Tingkat kesulitannya menengah. Untuk Kaisar Alkimia tingkat tinggi, juga tidak mudah untuk bisa disempurnakan. Tentu saja, dengan kekuatan Zuho Qing, memperbaikinya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Itu hanya masalah kelas. Menuju ini, Ye Yuan memiliki pandangan acuh-ta'acuh. Zuho Qing mencibir dingin di dalam hatinya, megah. Aku akan melihat sampai kapan kau bisa berpura-pura seperti itu. Mulailah kemudian, Han Qing berkata dengan dingin. Zuho Qing sudah mengerahkan kekuatan yang cukup. Di bawah perintah Han Qingzi, telapak tangannya bergetar dan langsung menghancurkan obat-obatan roh di atas meja menjadi debu. Hancurkan obat-obatan dan kondensasi embryo. Saat Zuho Qing bergerak, tekniknya mengejutkan semua orang. Zuho Qing juga dianggap sebagai contoh berjuang lebih keras setelah mengetahui penghinaan. Setelah dikalahkan oleh Ye Yuan, dia tidak jatuh semangat. Dia berkultivasi dengan sekuat tenaga sebagai gantinya. Dalam waktu singkat 300 tahun, ia mencapai batas Kaisar Alkimia tingkat tinggi. Dalam 300 tahun dari Kaisar Alkimia tingkat awal ke Kaisar Alkimia tingkat tinggi, ini adalah pencapaian yang sangat mengesankan. Tidak semua orang bisa seaneh Ye Yuan, untuk dapat mencapai sejauh ini dalam beberapa lusin tahun yang singkat. Sebenarnya, ketika Ye Yuan meninggalkan Klut Mars City, dia sudah menjadi Kaisar Alkimia kelas menengah. Beberapa tahun itu, intensitas pertempuran pil Ye Yuan luar biasa. Tapi dia juga belajar dari poin kuat orang lain dan juga peningkatan besar-besaran pada kekuatan Alkimia daunnya. Oleh karena itu, itu sebabnya prestasi Zuho Qing akan dibayangi ketika ditempatkan di depan Ye Yuan. Ketika Zuho Qing masih peringkat menengah Kaisar Alkimia, Ye Yuan sudah sejajar dengan para pembangkit tenaga listrik puncak di alam surgawi. Sebagai wakil penguasa kotak Klut Mars City, Zuho Qing biasanya tidak akan dengan mudah mengambil tindakan juga. Bergerak di sini hari ini menunjukkan kahliannya yang mendalam. Kecuali, Ye Yuan melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan orang. Dia berjalan keluar dari formasi Arai dan mulai mengobrol dengan Han Qingzi. Han Qingzi tercengang dan langsung tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, kamu bocah, ini juga terlalu memandang rendah Zuho Qing, kan? Tidak peduli apa, dia juga wakil penguasa kotak Klut Mars City sekarang. Kekuatannya bisa, tidak bisa diremehkan. Ye Yuan menatap Zuho Qing dan berkata dengan senyum tipis, biarkan dia melakukannya dulu. Kalau tidak, dia akan mengatakan bahwa aku menggertaknya nanti. Zuho Qing awalnya sepenuhnya tenggelam dalam proses menghancurkan obat-obatan dan mengembun embryo. Tapi matanya melirik ke arah tindakan Ye Yuan, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Untungnya, kekuatannya memang berdiri di atas orang lain dan mengendalikan obat-obatan roh itu. Orang ini, sengaja membuatku marah. Abaikan dia, selama aku memperbaiki pil obat, orang ini pasti akan kalah. Zuho Qing mengutup dalam hati. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar tidak membuatnya marah. Dalam pandangan Ye Yuan, begitu para alkemis memasuki kondisi pemurnian pil, mereka akan mengabdikan hati dan jiwa mereka ke dalamnya. Bagaimana mereka masih memiliki pemikiran untuk peduli pada orang lain. Tapi Zuho Qing baru saja memperhatikannya. Pertama-tama, pada fokus, Zuho Qing kalah dari Ye Yuan lebih dari satu level. Ye Yuan murni merasa bahwa pertarungan pil semacam ini tidak memiliki kesulitan untuk berbicara dengannya sama sekali. Menyempurnakan pil obat tingkat 9 tingkat tinggi bukanlah hal yang sulit baginya. Menyempurnakan 9 pil kebenaran terakhir kali, Ye Yuan hanya mengejar efek obat terkuat, itulah sebabnya dia akan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, saat Zuho Qing mulai bergerak sekarang, dia sudah kehilangan minat dalam pertarungan pil. Terlalu lemah. Obat penghancur Ye Yuan dan embryo obat kondensasi, dan obat penghancur Zuho Qing dan embryo obat kondensasi, keduanya berbeda. Ketika para ahli membuat langkah mereka, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Obat hancur Zuho Qing dan kondensasi embryo benar-benar tidak dapat sepenuhnya melepaskan efek obat dari obat-obatan roh. Tingkat kahliannya masih terlalu kurang. Han Qingzi menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, kalau begitu, dia tidak punya harapan sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak sedikit pun. Han Qingzi menghela nafas sedikit dan berkata, sepertinya 20 tahun ini, tidak hanya kekuatan dao alkimia kamu tidak menurun, itu tumbuh setiap hari sebagai gantinya. Ye Yuan berkata, apakah kamu juga tidak sama? Han Qingzi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berbeda. Seumur hidup ini, kamu mungkin menempatkan sebagian besar usahamu di jalan marsial, kan? Tapi mendengar berita kematianmu saat itu, pria tua ini masih benar-benar terpana untuk waktu yang lama waktu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu masih penatua broter, Anda, yang peduli tentang saya. Beberapa orang tua mungkin senang sampai mereka melompat-lompat ketika mereka mendengar berita kematian saya, kan? Uh, termasuk orang di sebelah sana. Han Qingzi berkata sambil tersenyum, orang tua ini tidak memiliki konflik kepentingan dengan Anda juga. Saya tentu tidak akan menantikan Anda sekarat. Jika Anda benar-benar dapat mencari jalan dewa alam, mungkin bahkan mari kita, orang-orang ini, menerima manfaat tanpa akhir. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jalan dewa alam bisa begitu mudah? Selama seratus ribu tahun, berapa banyak orang berbakat yang menakjubkan tidak bisa melakukannya, apalagi aku. Han Qingzi memarahi sambil tertawa, kamu pang, tidak tulus dengan kata-katamu. Kedua orang saling bertukar pandang, dan keduanya mulai tertawa. Kedua orang ini memiliki percakapan yang hidup dan membuat orang-orang di bawah panggung konyol. Memang benar bahwa Lord King Yunzi adalah idola mereka. Tapi melecehkan Tuan Zuho King seperti ini juga terlalu meremehkan orang, bukan? Bagaimanapun, Lord King Yunzi hanyalah kaisar alkimia tingkat awal saat ini. Mungkinkah Tuan King Yunzi merebut dan menghidupkan kembali, kepribadiannya juga menderita pengaruh. Tidak ada yang akan berpikir bahwa obrolan ini akan menjadi waktu sepanjang hari. Han Qingzi dan Ye Yuan, kedua orang itu berbicara dengan sangat asik. Kadang-kadang, mereka tertawa terbahak-bahak. Kadang-kadang, alis mereka rajutan dengan sedih, seolah-olah benar-benar lupa tentang pertarungan pil. Memperbaiki pil obat tingkat 9 tingkat tinggi, setidaknya membutuhkan waktu 3 hari untuk dapat membentuk pil juga. Tapi Ye Yuan menyanyiakan sehari begitu saja. Bagaimana dia masih bisa bersaing? Sampai siang hari kedua, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata, kakak, mari kita menyusul nanti. Aku akan mengirim orang ini berkemas dulu. Han Qingzi menganggup dan berkata sambil tersenyum, kamu harus memperhatikannya. Dengan pemborosan ini, ini adalah waktu satu setengah hari. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tenang, pasti keluar sebelum orang ini. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung memasuki formasi araai. Tapi ekspresi Han Qingzi berubah serius. Lambat satu setengah hari, dan masih bisa keluar sebelum Zhuo King. Poin ini, bahkan dia sendiri juga tidak bisa melakukannya. Mungkinkah menghidupkan kembali selama 20 tahun ini, peningkatan kekuatan alkimia Jikinyun benar-benar hebat. Ye Yuan datang sebelum meja, dan kekuatan telapak tangannya juga bergetar, langsung menghancurkan obat-obatan roh TR9 menjadi debu. Sama halnya menghancurkan obat-obatan dan mengembun embryo, langkah Ye Yuan jauh lebih indah dibandingkan dia. Melihat adegan ini, ekspresi Han Qingzi menjadi sedikit lebih serius. Mencapai levelnya, yang lebih baik atau lebih buruk, jelas dalam sekejap. Hanya langkah ini, kekuatan Ye Yuan lebih dari banyak untuk menggerakkan Zhuo King dari lebih dari 10 jalan di belakang. Kontrol bocah ini dari energi esensi tampaknya menjadi lebih indah. Benar-benar aneh, Han Qingzi bergumam pada dirinya sendiri. Perbaikan embryo obat selesai, Ye Yuan mendesak dengan satu tangan, dan api suci sandal pembersihan mulai memanaskan kuali obat. Tekniknya hampir identik dengan Xiao Ruyan dan Ren Dong sebelumnya, seperti menyalakan api untuk memasak makanan. Tetapi pada saat dia bergerak, itu sama sekali berbeda dari dua murid. Benar-benar melihat hantu. Jelas menyalakan api untuk memasak makanan, bagaimana bisa persembahan silang Lord Qingyunzi membuat orang berpesta seperti itu. Lord Qingyunzi adalah Lord Qingyunzi. Sebelum bereinkarnasi, sudah berapa tahun sejak kita melihatnya mengambil tindakan. Ini adalah gaya kaisar alkimia puncak. Tapi dia sudah lambat satu setengah hari. Bisakah dia mengejar tingkat kemajuan Lord Zhuo King? Bab 1036 Keheranan Han Qingzi benar-benar berbeda dari yang lain. Tier 9 Cleansing Sandal Sacred Flame Itu sebenarnya Tier 9 Cleansing Sandal Sacred Flame. Menggunakan api esensi ini untuk memperbaiki pil obat hanya berhasil dalam setiap usaha. Meskipun Ye Yuan hanya kekuatan kaisar alkimia peringkat awal saat ini, tidak tahu mengapa, Han Qingzi terus memiliki perasaan tidak bisa melihat menembus. Sepertinya Ji Qingyun ini bukan Ji Qingyun saat itu. Han Qingzi menghela nafas panjang dan berkata, Dalam proses keheranan semua orang, Ye Yuan sudah memanaskan kuali obat ke dalam keadaan kristal yang berkilauan dan jelas dengan kecepatan luar biasa. Hanya saja jenisnya yang berkilauan dan sebening kristal adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan transparansi jenis Xiao Ruyan dan Rendong. Seluruh kuali obat sebenarnya sudah dalam keadaan transparan. Semua orang tahu bahwa saat api esensi Ye Yuan berhenti, kuali obat ini pasti akan sia-sia. Pendekatan ini terlalu merancang kekuatan hidup kuali obat untuk mie efek penyempurnaan pil yang lebih kuat. 8 diagram mengembara seni rahasia naga. Alam legendaris, teriak seseorang. Saat penyempurnaan pil dimulai, seseorang berteriak kaget. Ye Yuan tidak ragu-ragu dan langsung memasuki dunia legendaris. Lebih jauh lagi, itu adalah 8 diagram-diagram berkeliaran naga rahasia seni. Mungkin hanya keberadaan seperti Lord King Yun Xi yang bisa memasuki alam legendaris saat dan ketika dia senang, kan? Memang layak menjadi Lord King Yun Xi. Tapi, penyempurnaan semacam ini hanya membuat orang merasa segar dalam semangat. Apa yang Zuo King gunakan juga adalah 8 diagram Wandering Dragon Secret Art. Tetapi itu adalah bidang pencapaian besar. Itu bahkan tidak mencapai lingkaran sempurna-kesempurnaan. Sebaliknya, perbedaan antara kedua orang itu terlalu jelas. Tapi alis Han Qing Xi berkerut dan dia bergumam, Pang ini seharusnya sudah lama memahami 9 bintang Imperial Heaven Art. Dia sebenarnya hanya menggunakan 8 diagram Wandering Dragon Secret Art. Dari mana kepercayaannya berasal. Setiap gerakan dan tindakan Ye Yuan, Han Qing Xi sangat bingung. Itu melompat alam untuk melakukan pertempuran di tempat pertama, Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan 8 diagram berkeliaran naga rahasia seni dan ingin memperbaiki pil obat TR-9 bermutu tinggi. Sepertinya tidak mudah, bukan? Zuo Qing, kaisar alkimia tingkat tinggi ini tidak disebut-sebut keluar. Perkiraan yang konservatif, Zuo Qing juga bisa memperbaiki pil Purple Clarity jadi Heaven bermutu tinggi. Agar Ye Yuan ingin menang, setidaknya itu harus tingkat yang superior juga. Tapi bisakah itu dilakukan? Meskipun itu hanya 8 diagram mengembara naga Secret Art, masing-masing segel Ye Yuan diam-diam dimasukkan Heavenly Dao, memberi orang perasaan misteri dan sulit dipahami. Langkah yang sama, ketika digunakan oleh orang yang berbeda, efeknya sama sekali berbeda. Seperti keberuntungan, apa yang digunakan Zuo Qing dan Ye Yuan adalah 8 diagram mengembara naga Secret Art. Saat orang-orang dengan mata tajam melihat, mereka bisa langsung membedakan tingkat superioritas. Pemahaman dua orang tentang keterampilan alkimia sama sekali tidak pada tingkat yang sama. Melalui kuali obat transparan, orang bisa melihat bahwa dalam kuali obat Ye Yuan, yang secara bertahap membentuk pil obat tampaknya melompat ke girangan di bawah selubung api esensi, seperti sedang menari. Segera, orang-orang di sekitarnya benar-benar dibawa ke dalam proses penyempurnaan pil untuk menyenangkan mata dan pikiran oleh Ye Yuan. Hati Gu Yue hampir melompat keluar ketika dia menyaksikan penyempurnaan pil Ye Yuan di tengah orang banyak. Terlalu hebat, ini adalah penyempurnaan pil yang benar. Ini adalah pakar sejati. Aku, aku, berbicara sampai belakang, Gu Yue sebenarnya sudah mengoceh tidak jelas. Xiao Ruyan memandangnya seperti melihat orang tolol dan berkata tanpa berkata-kata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melampaui Lord King Yun Xi? Kemana perginya kepercayaan dirimu? Gu Yue berkata, itu hanyalah kekudusan muda, tidak masuk hitungan. Sekarang, saya sudah membalik lembaran baru dan bersumpah untuk mengikuti jejak Tuan King Yun Xi. Mulai dari sekarang, dia idola saya, tujuan seumur hidup saya. Xiao Ruyan tidak mengatakan apa-apa. Transformasi orang ini juga terlalu hebat, bukan? Kemarin, dia masih muda dan sembrono. Hari ini, dia sudah membuka lembaran baru. Namun, Xiao Ruyan sedikit banyak juga terlihat sedikit. Gu Yue benar-benar tergila-gila dengan Alkimia Dao. Hanya pesona Alkimia Dao yang bisa mengubah pemuda yang angkuh menjadi ini. Omong-omong, bukankah Apprentice Junior Brother Ren Dong juga sama? Dalam sekejap, satu hari berlalu, semua orang tenggelam dalam penyempurnaan pil Ye Yuan, tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak, pil Purple Clarity jadi heaven, padatkan. Saat api esensi ditarik, pil obat sudah terbentuk. Mur-mur. Mengikuti penarikan esensi Ye Yuan, kuali obat langsung berubah menjadi tumpukan arang hitam. hancur berkeping-keping. Ye Yuan memberi isyarat ringan, dan pil obat terbang ke dalam wadah. Ekspresi Han Qingzi berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan takjub, ini. Sudah dilakukan. Dia memasuki formasi susunan untuk melaksanakan pemeriksaan pil obat dengan tidak sabar. Ketika dia melihat pil obat, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Yuan dengan takjub. T. Transcendent Grade. Kamu benar-benar menggunakan delapan diagram mengembara naga secret art untuk menyaring pil Purple Clarity jadi heaven kelas transcendent. Han Qingzi berkata dengan tak percaya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya pil jadi heaven kejelasan ungu. Ini juga bukan pil obat yang unik, bagaimana mungkin sulit untuk disempurnakan. Pil obat yang digunakan untuk bersaing dalam alkimia semua bukan pil obat yang benar-benar istimewa. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti Ye Yuan, penyulingan benar-benar semudah meniup debu. Tentu saja, itu merujuk pada mencocokkan kekuatannya. Tapi Ye Yuan saat ini hanyalah seorang kaisar alkimia tingkat awal. Mengucapkan kata-kata ini sedikit berlebihan. Han Qingzi terdiam saat berkata, aku juga sudah mendengar tentang masalahmu. Dikatakan bahwa kekuatan jiwamu sudah menembus batas-batas wilayah kultifasi. Sebenarnya, kau sudah setengah kaisar-kaisar alkemis kelas menengah sekarang. Hanya saja meski begitu, perbaikanmu juga agak terlalu mengejutkan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, reinkarnasi untuk kehidupan lain, memikirkan beberapa hal yang aku tidak bisa mencari tahu di masa lalu. Itu dianggap memiliki beberapa keuntungan yang tidak disengaja. Pil umu jadeheven kejelasan ini secara serius tidak dianggap sebagai masalah besar bagiku. Han Qingzi tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu bocah, kamu benar-benar aneh. Mengatakan bahwa kamu memiliki harapan terbesar untuk menerobos ke alam dewa alkimia benar-benar tidak hanya mengatakannya. Sebenarnya, Ye Yuan tidak mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa dia bisa mencapai efek seperti itu sebenarnya masih semua berkat perbaikan dari sembilan pil kebenaran terakhir kali. Setelah waktu itu, pemahamannya tentang alkimia dao menjadi lebih dalam. Bahkan jika dia sengaja menyembunyikan hukum di Feindao, memurnikan pil obat seperti Purple Clarity jadeheven pil masih sangat mudah. Penyempurnaan yang terakhir kali bisa dikatakan telah benar-benar memperluas cakrawala, membiarkannya berdiri di tingkat yang lebih tinggi untuk melihat masalah. Kembali ke memperbaiki pil obat tier sembilan sekarang, perasaan itu benar-benar berbeda. Ye Yuan menepuk pundak Han Qingzi dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kata-kata baikmu. Masalah-masalah di sini harus menyusahkan kakak. Pria ini masih perlu memperbaiki Dewa Tahu berapa lama. Aku tidak akan menemani. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Xiao Ruan dan yang lainnya dan segera pergi. Ketika Gu Yue melihat situasinya, dia juga berjalan terhuyung dan mengikuti di belakang. Saat Ye Yuan pergi, sekelompok besar orang bubar dengan keras, semua mengejar Ye Yuan. Mereka juga tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan dan hanya mengikuti Ye Yuan. Mungkin itu hanya semata-mata ingin melihat bagaimana mantan ahli puncak ini saat ini. Han Qingzi tidak bisa menahan senyum kecut dan melihat Ye Yuan pergi dengan tatapannya. Setelah setengah hari, sudah kosong di bawah panggung. Pil purple clarity jadi heaven, padatkan. Zhuo Qing menangis keras dan pil obat akhirnya terbentuk. Hahaha, lakukan dengan sangat baik kali ini. Bahkan jika itu tidak bisa mencapai tingkat superior, itu seharusnya tidak jauh juga. Zhuo Qing berkata sambil tertawa keras. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang tidak beres, dan tidak dapat melihat ke bawah panggung, dan langsung terpana, di mana orang-orangnya. Han Qingzi meliriknya dengan sedih dan menepuk pundaknya sambil berkata sambil menghela nafas, orang-orang sudah pergi. Bab 1037 Tuhan, itu masih berlutut di luar, bersikeras mengakui aku sebagai tuannya. Aku sudah memberinya pelajaran ganas barusan, tapi dia menolak untuk pergi. Xiao Ruyan sudah dipusingkan oleh Gu Yue permen lengket ini sampai dia tidak marah. Tidak peduli bagaimana dia memukul, bagaimana dia memarahi, Gu Yue benar-benar acuh tak acuh. Singkatnya, itu tidak membalas ketika dipukul, tidak membalas ketika dimarahi, bersikeras mengakui Xiao Ruyan sebagai tuannya. Tuanku, bagaimana kalau aku keluar dan melumpuhkan bocah itu, dan langsung membuang keluar kota? Jiang Taichang berkata dengan galak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu peduli padanya. Gosok disposisi terlebih dahulu sebelum berbicara. Suangsu, saya membiarkan Anda semua mengirim berita, mengatakan bahwa saya ingin mengumpulkan pusat semangat kuno rumput harum dan benang sari bunga suci jadegrin. Apakah sudah dilakukan? Ruan Suangsu membungkuk dan berkata, Tuanku, berita itu sudah dibiarkan keluar. Yang mulia benar-benar memiliki reputasi luar biasa. Mendengar bahwa Tuan yang ingin mencari dua jenis obat roh ini, masing-masing dan setiap dari mereka semua mengatakan bahwa mereka ingin memberi hadiah kepada Milord secara gratis sekarang, cukup banyak seluruh kotak Lutmarsh sudah diaduk, membantu Milord untuk menemukan dua jenis obat roh ini, tetapi dua jenis obat roh ini terlalu jarang, bahkan jika itu kotak Lutmarsh, mungkin juga tidak ada. Aokian mencibir dengan jijik dan berkata, bagaimana mereka melihat karena wajah Tuan. Mereka memberi hadiah kepada Tuan. Meskipun rumput kuno pusat roh rumput dan benang sari bunga suci jadegrin jarang terlihat, bantuan Tuan jelas lebih berharga dibandingkan untuk dua hal ini. Soal Ye Yuan benar-benar menghancurkan Zuo King sudah menyebar dengan gila-gilaan di kotak Lutmarsh dua hari ini. Untuk beberapa waktu, berita tentang King Yun Zi kembali menyebabkan keributan besar, dan sudah menjadi topik pembicaraan terbesar seluruh kotak Lutmarsh. King Yun Zi kembali dengan dominan. Tidak hanya kekuatan dao alkimianya tidak menurun, tetapi juga menjadi lebih mencengangkan. Dengan kekuatan kaisar alkimia peringkat awal, benar-benar mengalahkan kaisar alkimia tingkat tinggi, wakil kota Lord Zuo King. Hal semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, Lord King Yun Zi adalah bentuk kehidupan yang menyertai keajaiban di tempat pertama. Sepertinya mencapai sejauh ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Dia bisa lolos dari kematian dalam bencana besar dan kembali ke Lutmarsh City, bukankah itu keajaiban tersendiri? Orang harus tahu bahwa Lord King Yun Zi adalah alkemis yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan dewa alkimia. Membuatnya berhutang budi terlalu berharga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika benar-benar dapat menemukannya, apa salahnya berhutang budi? Satu kalimat, itu membuat Jiang Taichang dan Wu Lu sangat tersentuh. Kedua jenis obat roh ini adalah obat roh TR9 bermutu tinggi yang diperlukan untuk memperbaiki pil divine source infusion murni. Beberapa hari ini, mereka sudah sangat mengalami betapa surga itu menentang yang mulia. Keberadaan yang menentang surga seperti itu sebenarnya rela berhutang budi kepada orang lain. Bagaimana ini tidak menggerakkan mereka? Beberapa orang hanya berbicara ketika suara berisik tiba-tiba terdengar di luar penginapan. Ekspresi Ruan Suangzu berubah, dan dia berkata, aku akan pergi dan melihat apa situasinya. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, jangan terburu-buru, lihat dulu. Di luar penginapan, seorang pria muda memimpin sekelompok orang, sementara di seberang mereka, hanya Gu Yue saja. Jian Wu Suang, saya tahu bahwa Anda menaruh dendam dengan Grand Master saya. Ingin menemukan masalah dengannya, telusuri aku dulu. Gu Yue memiliki ekspresi muram dan berkata tanpa melemahkan sikapnya yang mengesankan. Pemuda bernama Jian Wu Suang tertawa terbahak-bahak dan berkata, yo, tidak pernah mendengar sebelumnya Jikinyun menerima murid di masa lalu. Sudah 20 tahun, dan dia bahkan sudah memiliki seorang murid besar. Namun, siapa kamu? Untuk juga berani menghentikan kursi ini. Gu Yue berkata dengan senyum dingin, Jian Wu Suang, kamu mengejar Spirit Snow Divine King saat itu tetapi gagal memenangkan hatinya dan bahkan diinjak-injak oleh Grand Master seperti anjing. Kamu sebenarnya masih berani datang di depannya untuk menjadi kurang ajar. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengagumi keberanian Gu Yue. Jian Wu Suang ini adalah master sekte muda dari salah satu dari delapan tanah suci super besar, sekte pedang surgawi. Budidaya dao pedangnya menembus langit dan menembus bumi. Dikatakan bahwa dia sudah memiliki satu kaki melangkah ke jajaran ahli void mystic. Tidak mengira bahwa taman obat abadi membuka kali ini, sekte pedang surgawi juga datang. Jian Wu Suang mendengar bahwa Lord King Yun Xi kembali, dia secara alami akan datang untuk menemukan masalah dengannya pada saat pertama. Ya, saat itu, Jian Wu Suang mengejar Spirit Snow Divine King dengan pahit tetapi gagal memenangkan hatinya. Spirit Snow Divine King hanya memiliki mata untuk Lord King Yun Xi. Kedua orang itu adalah musuh Bebu Yutan. Terutama ketika Spirit Snow Divine King menderita cedera serius dan tinggal selama sebulan di balai pengobatan raja dengan Lord King Yun Xi dalam jarak dekat. Setelah masalah ini menyebar, Jian Wu Suang bahkan lebih membenci tulang. Saat itu, Jian Wu Suang pergi ke balai pengobatan raja untuk menantang Lord King Yun Xi sendirian. Hasilnya adalah dia dihancurkan oleh serangan jiwanya sampai langit dan bumi menjadi redup, dan dia menderita luka berat. Jika tidak karena itu pertempuran, mungkin Jian Wu Suang sudah lama menembus kerana Void Mistik. Sepertinya Gu Yue bertekad untuk mengakui Nona Xiao sebagai tuan, untuk benar-benar menegur Jian Wu Suang di wajahnya. Tetapi dengan kekuatan Lord King Yun Xi yang sekarang, dia mungkin bukan pertandingan Jian Wu Suang. Dua hari ini, penginapan tempat Ye Yuan berada diikuti dengan penuh minat. Oleh karena itu, saat konflik terjadi di sisi itu, ia segera membangkitkan sekelompok besar perhatian seniman bela diri. Mengenai berbagai hal Jian Wu Suang dan Ji King Yun saat itu, itu beredar luas di alam surgawi. Mereka sangat sadar. Hanya saja mengenai kesulitan Ye Yuan, mereka menjadi agak khawatir. Mereka tahu bahwa Ye Yuan membawa serta beberapa raja surgawi. Tapi beberapa orang itu kemungkinan masih belum cocok dibandingkan dengan Jian Wu Suang. Sementara Ye Yuan sendiri hanyalah kekuatan tingkat pertama Dao mendalam. Itu bahkan lebih tidak mungkin menjadi pertandingan Jian Wu Suang. Gu Yue juga mendominasi, untuk benar-benar berani secara langsung merobek bekas luka Jian Wu Suang di depan begitu banyak orang. Dengan dia mengatakan itu, aura Jian Wu Suang menjadi dingin. Bulu-bulu di seluruh tubuh Gu Yue hampir berdiri di ujungnya. Gu Yue tahu bahwa Ye Yuan pasti mengawasinya. Apakah dia bisa mengakuinya sebagai tuannya atau tidak akan bergantung pada satu kesempatan ini. Dia benar-benar tidak bisa melemahkan momentumnya. Dia mungkin juga memutuskan hatinya dan mengambil risiko itu semua. Gu Yue mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjulurkan dadanya, dan bertemu dengan mata Jian Wu Suang dengan bangga, tidak sedikit pun takut. Ketika Jian Wu Suang melihat sikap Gu Yue, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, tidak buruk. Cukup bagus. Grand murid Ji King Yun memang punya bola. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara seperti ini ke kursi ini. Gu Yue tertawa dingin dan berkata, itu adalah Tuhanku yang agung yang bertemu dengan kemalangan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk menjadi sombong di alam surgawi ini? Menamparkan. Saat suara Gu Yue memudar, tamparan Jian Wu Suang tiba, langsung memukul Gu Yue di kejauhan. Tamparan ini, Jian Wu Suang memukulnya dengan sempurna dan tidak mengklaim kehidupan Gu Yue. Tetapi memukul sampai setengah wajahnya membengkak. Jian Wu Suang perlahan berjalan maju dan berkata dengan senyum tipis, Bicaralah, teruslah bicara. Off. Gu Yue langsung memuntahkan seteguk darah berbusa, ingin menyemprotkan ke wajah Jian Wu Suang. Tapi keterampilan apa yang dimiliki Jian Wu Suang? Bagaimana dia bisa dikotori oleh orang seperti dia? Gu Yue berkata dengan senyum dingin, kalau bukan karena Grandmaster menunjukkan belas kasihan saat itu, kamu, sampah ini, sudah lama menjadi orang tolol. Apakah masih ada kesempatan untuk memamerkan kekuatanmu di depan Tuan Muda ini? Jian Wu Suang tertawa lagi dan berkata, Brat, aku tahu kamu. Beberapa tahun di kota Klutmars ini, kamu masih memiliki beberapa ketenaran, mengaku ingin mengejar Jikinyun sesama itu. Namun, kamu lihat, kamu sudah hampir sekarat, dan Grandmastermu itu masih seperti kura-kura pengecut. Dia tidak berani keluar. Selesai berbicara, Jian Wu Suang menunjuk jari-jarinya seperti pedang dan dengan ringan menunjuk ke depan. Bab 1038 Gemuruh Setengah dari dinding di belakang Gu Yue runtuh dengan ledakan keras. Tapi alis Jian Wu Suang sedikit berkerut. Wajahnya sedikit terkejut ketika dia berkata, menggabungkan langit dan bumi. Dan saat itu, sosok Ye Yuan perlahan muncul tidak jauh. Tangannya masih memegang kerah Gu Yue. Ye Yuan mengendurkan tangannya, dan Gu Yue menjatuhkan diri ke tanah. Kedua matanya menatap terbuka lebar. Jelas, dia masih belum sadar. Saat itu juga, dia bahkan berpikir bahwa dia sudah mati. Sekarang, dia tahu bahwa dia bertaruh dengan benar. Tuan King Yun Zi benar-benar bergerak dan menyelamatkannya. Bagus sekali. Suara tidak acuh Ye Yuan ditransmisikan ke telinganya, mirip dengan melodi surgawi. Pada saat ini, Ao Qian dan yang lainnya juga keluar dalam sekejap, dan mereka menjaga di sekitar sisi Ye Yuan. Jian Wu Shuang memandang Ye Yuan dengan pandangan sekilas dan tiba-tiba tertawa lebar dan berkata, hahaha. Puncak agung Alchemy Emperor, King Yun Zi, benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Jangan berharap, oh, benar-benar tidak harapkan itu. Mungkin ini disebut, surga memiliki mata, kan? Tidakkah kalian berpikir begitu? Hahaha. Melihat Ye Yuan mengubah tubuh, lebih jauh lagi, hanya memiliki kekuatan tingkat pertama dao mendalam saat ini, kegembiraan di hatinya meluap tanpa batas, membuatnya tersenyum sampai dia menyeringai dari telinga ke telinga. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat musuh menghadapi kesulitan. Ye Yuan tidak berbicara, dia hanya menyaksikannya tertawa pelan seperti itu. Sebenarnya, hanya dia yang tertawa juga. Di kota Klutmarshi ini, semua orang pertama-tama senang dengan kembalinya Ye Yuan, dan yang kedua simpatik. Tidak ada yang akan mengejeknya sama sekali. Adapun bawahan yang dibawa Jian Wu Shuang, masing-masing dari mereka juga tertawa. Hanya saja begitu banyak orang di sekitarnya dan menonton, tawa mereka tampak sangat kering. Akhirnya, Jian Wu Shuang juga menyadari bahwa dia seperti badut, sebelum secara bertahap menghentikan tawa. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, tertawa cukup. Jika kamu tertawa terbahak-bahak, bawalah orangmu dan tersesat. Jangan mencari masalah sendiri. Wajah Jian Wu Shuang menjadi hitam. Dia menemukan bahwa dia selamanya tidak dapat menemukan rasa keberhasilan di depan Ji King Yun. Dia jelas bertemu dengan kemalangan saat ini, mengapa dia masih diejek olehnya. Ji King Yun, kamu tidak berpikir bahwa saat ini kamu dapat memecatku hanya dengan sepatah kata, kan? Kamu hanya anjing gelandangan saat ini. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, apakah kamu berpikir bahwa Ji Chang Lan akan membiarkan Anda pergi? Atau mungkin, apakah Anda pikir saya akan melepaskan Anda begitu mudah hari ini? Jian Wu Shuang berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika tidak. Jian Wu Shuang tiba-tiba menemukan bahwa dia selamanya tidak bisa tetap tenang di depan Ye Yuan. Sebagai perbandingan, dia selalu ditekan oleh Ji King Yun. Memikirkan hal ini, Jian Wu Shuang tidak bisa menahan diri untuk beralih ke wajah tersenyum ketika dia berkata, kami juga sudah lama tidak bertemu. Hari kami bertemu lagi terasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Tidakkah Anda merasa bahwa kami harus bicara baik tentang masa lalu dan menyelesaikan skor? Apakah aku sangat dekat denganmu? Jika kamu masih belum tersesat, jangan salahkan aku karena tidak sopan lagi. Ye Yuan berkata dengan sangat tenang. Haha, aku ingin melihat bagaimana Tuan King Yun Xi kita bisa bersikap tidak sopan kepadaku. Mungkinkah dengan mengandalkan kelompok sampah di belakangmu? Jian Wu Shuang berkata sambil tertawa keras. Mendengar kata-kata Ji Wu Shuang, wajah Aokian dan yang lainnya menjadi hitam. Terutama Aokian, seberapa tangguh keberadaannya saat itu. Sekarang, dia benar-benar dipandang rendah oleh seorang junior seperti itu. Ini hanya membuatnya meledak dengan amarah. Tapi ngomong-ngomong, kekuatannya saat ini mungkin bahkan lebih rendah daripada milik Ruan Shuang Zhu, apalagi berbicara tentang Jian Wu Shuang. Junior, jika orang tua ini bisa memulihkan kekuatanku, aku pasti akan merobek mulutmu itu. Aokian menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Jian Wu Shuang berkata dengan tawa nyaring, kamu orang tua ini sudah harus memasuki peti mati. Hari ini, kursi ini dapat mengirimmu ke jalanmu. Ye Yuan diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Masing-masing dari orang-orang ini, berapa tahun telah berlalu, tidak ada perubahan sama sekali. Zhuo King seperti itu, Jian Wu Shuang juga seperti itu. Mungkinkah mereka tidak bisa sedikit lebih dewasa? Ngomong-ngomong, mereka sudah banyak yang sudah tua, tetapi masih seperti anak-anak yang berotot, suka berkeliling postur. Baiklah kalau begitu, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah kamu tidak ingin menemukan masalah dengan saya? Apa yang ingin kamu lakukan? Nyatakan niatmu, Ye Yuan menghela nafas dan berkata. Jian Wu Shuang terpana ketika mendengar itu dan langsung tertawa dan berkata, Haha, apa yang ku dengar? Lord King Yunzi yang agung benar-benar menundukkan kepalanya padaku. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu? Melihat penampilan Jian Wu Shuang tentang orang yang tercelah mewujudkan ambisinya, orang-orang di sekitar dan menonton juga menunjukkan ekspresi marah. Sai, benar-benar pendaratan harimau di dataran akan diintimidasi oleh anjing. Ingat ketika Lord King Yunzi berada di puncak kekuatannya saat itu, meskipun ia tidak mahir dalam kekuatan bela diri, seni mistik roh surgawinya mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan para ahli void mistik mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun di tangannya. Tapi sekarang, benar-benar penjahat mabuk oleh kesuksesan. Saat itu, Jian Wu Shuang dihantam oleh Lord King Yunzi sampai dia menangis paru-parunya. Bagaimana mungkin Roh Snow Divine King bisa menyukai orang ini? Kecuali dia buta. Dalam pandangan saya, Roh Snow Divine King dan Lord King Yunzi, itu pertandingan yang dibuat di surga. Kata-kata orang-orang ini dikirimkan ke telinga Jian Wu Shuang. Dia sangat marah sampai dia gemetar. Tetapi sekelompok besar seniman bela diri sudah berkumpul di tempat kejadian. Dia tidak mungkin membunuh satu per satu juga. Dia hanya bisa melemparkan semua amarahnya pada Ye Yuan. Ji King Yun, berlutut dan bersujud untuk kursi ini hari ini. Jika kursi ini terasa bahagia, aku mungkin benar-benar membiarkanmu pergi. Hahaha, kata Jian Wu Shuang sambil tertawa keras. Jian Wu Shuang benar-benar percaya bahwa Ye Yuan benar-benar takut kepadanya. Itu sebabnya ia akan berkompromi karena pertimbangan untuk kepentingan umum. Setelah semua, cara dia melihatnya, kekuatan dao-dao tingkat pertama Ye Yuan benar-benar tidak memadai untuk mengirim sedikit ancaman kepadanya. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, kamu mulai kau tahu kalau begitu. Tidak perlu banyak, tiga akan. Kemudian bawa orang-orangmu dan berteriak, Tuhan muda ini akan bisa memaafkanmu. Senyum Jian Wu Shuang tanpa sadar menegang dan wajahnya menjadi hitam saat dia menunjuk Ye Yuan dengan marah dan berkata, Ji King Yun, kamu menipuku. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu bahwa Ji Chang Lan sudah melangkah ke Void Mystic, sementara kamu sebenarnya belum menerobos. Ingin menjadi lawan Tuhan muda ini, kamu juga harus setidaknya belajar dari Ji Chang Lan. Kamu sedikit kemampuan saat ini juga cocok untuk menjadi sombong di depan Tuhan muda ini. Seluruh tubuh Jian Wu Shuang bergetar karena marah. Kenapa dia tidak menerobos ke Void Mystic? Bukankah itu masih berkat Ye Yuan? Selama bertahun-tahun, Ji King Yun selalu menjadi iblis dalam dirinya. Dia sudah lama terjebak di gerbang Void Mystic. Tapi setiap kali dia hampir menerobos, bayangan Ji King Yun tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia datang ke Taman Obat Imemorial kali ini, ingin mencari kesempatan untuk menerobos. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Ji King Yun yang bereinkarnasi saat dia datang. Sangat bagus. Aku ingin melihat atas dasar apa daum dalam tingkat pertama berani menjadi sangat sombong. Longsuit Jian Wu Shuang berayun. Niat pedang yang menakutkan menuju Ye Yuan dengan megah. Tapi tepat di saat yang sama, gelombang energi yang menakutkan juga menyebar dari Ye Yuan di sana. Ye Yuan sudah mengeluarkan sebatang tongkat api entah kapan. Kekuatan keterlaluan menyembur keluar dan sebenarnya bahkan lebih kuat dari niat pedangnya. Gemuruh. Terkejut, Jian Wu Shuang langsung hancur jauh. Dia memuntahkan seteguk darah. Karena kamu tahu bahwa aku kembali, tidakkah kamu mendengar bahwa aku memiliki artefak surgawi yang dimiliki? Ye Yuan memandang Jian Wu Shuang dengan iba dan berkata dengan dingin. Bab 1039 Artefak I Ilahi Ini benar-benar artefak surgawi. Lord King Yun Zi sebenarnya memiliki artefak surgawi yang dimiliki. Tidak perlu bagi Ye Yuan untuk mengatakan, yang lain juga merasakan tekanan artefak surgawi. Setiap orang sangat terkejut. Artefak surgawi yang muncul sudah bukan rahasia di dunia surgawi sejak lama. Hanya saja mereka tidak berharap bahwa Lord King Yun Zi sebenarnya memiliki artefak surgawi yang dimiliki juga. Mengenai artefak surgawi, Ye Yuan sudah tidak bisa diganggu untuk menyembunyikannya lagi. Hal ini akan menyebar cepat atau lambat dan tidak bisa disembunyikan sama sekali. Jian Wu Shuang berjuang berdiri. Menyeka darah segar di sudut mulutnya, dia menggunakan tatapan tertegun untuk melihat Ye Yuan saat dia berkata, Kamu. Bagaimana kamu bisa memiliki artefak surgawi? Ye Yuan berkata dengan dingin, Mengapa saya tidak bisa memiliki artefak surgawi? Jadi, Anda sudah bisa tersesat, kan? Saat ini, Jian Wu Shuang merasa dirugikan secara maksimal. Ji Qing Yun dihidupkan kembali dan hanya memiliki kekuatan tingkat pertama dao mendalam saat ini. Sementara dia sudah berdiri di puncak kekuatan Void Mystic. Awalnya berpikir bahwa dia bisa dengan santai meremas Ji Qing Yun. Tidak menyangka Ji Qing Yun benar-benar mengeluarkan artefak surgawi, alat pembunuhan yang hebat ini. Dia masih tidak bisa melakukan apapun pada Ji Qing Yun. Mungkinkah dalam hidup ini, saya, Jian Wu Shuang, harus benar-benar diinjak-injak oleh orang ini? Jian Wu Shuang tahu bahwa Ye Yuan tidak melepaskan kekuatan sebenarnya dari artefak surgawi sekarang. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan terluka semudah itu. Selama Ye Yuan memiliki artefak surgawi di tangannya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jian Wu Shuang mengertakan gigi dan berkata kepada bawahannya, Ayo pergi. Ji Qing Yun, skor kita belum berakhir. Ancaman Jian Wu Shuang tampak agak lemah. Kekuatan artefak surgawi, semua orang tahu. Kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Void Mystic Realm, jika tidak, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan di bawah tangan Ye Yuan sama sekali. Selama Ye Yuan bersedia membayar harga yang cukup, dia bahkan bisa memusnahkan Jian Wu Shuang sekarang. Ketika Ye Yuan masih di paseles Realm, dia sudah bisa mengandalkan token naga suci untuk menari-nari dengan kekuatan besar Raja Surgawi. Sekarang dia maju ke daumendalam, token naga suci secara alami bisa melepaskan bahkan kekuatan besar di tangannya. Ketika para seniman bela diri di sekitarnya melihat adegan ini, mereka semua sangat terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Ye Yuan kembali lagi, tetapi hanya memiliki kekuatan tingkat pertama daumendalam, sedikit buruk. Tapi melalui pertempuran ini, Ye Yuan akhirnya mengungkapkan taringnya. Dia secara alami memiliki ketergantungan untuk berani muncul secara terbuka di kota Klutmarsh. Sejak kamu datang, untuk apa kamu menyembunyikan kepalamu selain menunjukkan ekormu? Ayo keluar! Setelah Jian Wushuang pergi, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Aokian dan yang lainnya terkejut. Mereka semua tidak menyadari bahwa sebenarnya masih ada seorang ahli yang memata-matai. Seorang pemuda berjubah biru pucat perlahan berjalan keluar dari kehampaan, menatap Ye Yuan, dan berkata dengan senyum tipis, Huhu, adik laki-laki muda, lama tidak bertemu. Benar-benar tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana kita akan bertemu lagi. Melihat kedatangan, alis Ye Yuan akhirnya melembut. Jelas, dia sangat senang. Jujur saja, aku sendiri juga tidak mengharapkannya. Ye Yuan tertawa dan memiliki bak beruang dengan pemuda berjubah biru. Sepertinya hubungan kedua orang itu sangat dekat. Raja Pedang Surgawi yang ekstrim. Itu teman sumpah Dewa King Yun Xi sampai mati. Raja Pedang Surgawi yang ekstrim. Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba berteriak kaget. Raja Pedang Surgawi yang ekstrim, Kuang Tian Ming, adalah salah satu dari sedikit pusat kekuatan void mistik di alam surgawi. Meskipun tidak dalam peringkat 10 Raja Surgawi Agung, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya juga. Selain itu, siapapun di alam surgawi semua tahu bahwa alam surgawi Pedang Ekstrim dan King Yun Xi adalah teman hidup dan mati yang disumpah dengan hubungan yang sangat baik. Saat itu ketika Ye Yuan menciptakan Falling Flower Floating Zero, justru Ekstrim Sword Divine King yang ada di sampingnya. Setelah pelukan beruang, wajah Ye Yuan berubah dingin, dan dia berkata, Tunder Kree, apakah kamu belum scramming? Apakah kamu ingin tinggal di belakang untuk minum secangkir teh? Semua orang terkejut sekali lagi dan tidak bisa menahan untuk saling bertukar pandang. Mungkinkah dalam kekosongan ini, itu sebenarnya masih menyembunyikan pembangkit tenaga listrik? Tunder Kree, Mungkinkah Raja Surgawi Tunder Kree, Wu Yuan Xiao, dia dan Raja Surgawi Pedang Ekstrim adalah musuh yang keras kepala. Dikatakan bahwa dia juga tidak berhubungan baik dengan Lord King Yun Xi. Sepertinya 80% itu dia. Sama seperti semua orang menebaknya, dengusan dingin datang dari kekosongan. Ji King Yun, sedikit kekuatanmu saat ini juga berani untuk nyaris menjadi sombong di depan kursi ini. Setelah taman obat imemorial dibuka, aku harap kamu bisa keluar dari dalam hidup-hidup. Selesai berbicara, tidak ada lagi gelombang dalam kekosongan. Jelas, dia sudah pergi dari sini. Kuang Tian Ming berkata sambil tersenyum pahit, Mengapa kamu harus memprovokasi dia? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Jika saya tidak memprovokasi dia, apakah anda pikir dia akan melepaskan saya? Kuang Tian Ming tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, masuk akal. Namun, anda kembali kali ini memberi saya kejutan besar. Setelah anda menerobos ke alam Raja Surgawi, bahkan saya mungkin tidak akan menjadi lawan anda lagi. Ye Yuan berkata dengan jijik, Raja Pedang Surgawi yang ekstrim itu sangat kejam. Sejak kapan dia begitu sopan sebelumnya? Kedua orang saling bertukar pandang tetapi tertawa. Melihat seorang teman lama, Ye Yuan juga mengalami kegembiraan yang langka dan berkata sambil tersenyum, Ayo, hari ini, tidak kembali tanpa mabuk. Haha, bersaing dalam kapasitas minum, kebukan lawanku. Kuang Tian Ming berkata sambil tertawa keras. Kedua orang itu memeluk bahu mereka dan melangkah pergi. G Grandmaster, Aku. Aku, pada saat ini, Gu Yue yang tidak berani membuat suara di samping sepanjang waktu tiba-tiba berbicara. Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan langkah kakinya dan berkata sambil tersenyum, Siapa kamu di keluar gagu selatan? Ekspresi Gu Yue tanpa sadar berubah ketika dia mendengar dan berkata dengan terkejut, Ternyata. Ternyata Grandmaster sebenarnya sudah melihatnya. Kuang Tian Ming memarahi sambil tertawa, Dasar bocah bodoh. Penilaian seperti apa yang dimiliki King Yun Xi? Kecuali Anda tidak menggunakan keterampilan alkimia di depannya, Jika tidak, Bagaimana game kecil Anda bisa lolos dari matanya yang misterius? Gu Yue tidak bisa menahan senyum malu. Wajahnya ditampar oleh Jian Wu Shuang sampai membengkak. Senyum ini sangat buruk. Ye Yuan dengan santai mengeluarkan pil obat dan melemparkannya ke Gu Yue, Mengatakan, Meskipun kamu menyembunyikannya dengan sangat baik, Gaya penyulingan pil angin keluarga Chris Cross Flowing Wind dari keluarga selatan tercetak di tulang. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa itu datang dari keluarga Gu Selatan dengan lirikan. Siapa Gu Tian Hua bagimu? Keluarga Gu Selatan adalah faksi alkimia misterius di alam surgawi. Keterampilan alkimia klan keluarga sangat tangguh. Hanya saja mereka jarang bergerak di alam surgawi. Karenanya, orang yang tahu tidak banyak. Gu Yue mengkonsumsi pil obat Ye Yuan. Pembengkakan di wajahnya memudar dengan sangat cepat. Cedera internal juga pulih dengan sangat cepat. Esensi, energi, dan semangat seluruh orangnya segera meningkat secara substansial. Mendengar Ye Yuan menyebut Gu Tian Hua nama ini, Gu Yue berkata dengan susah payah, Gu Tian Hua. Justru ayahku. Ye Yuan membeku dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, Kekuatan Gu Tian Hua sangat kuat. Pemahamannya tentang alkimia dao juga sangat dalam. Tapi kamu datang untuk masuk di bawah pengawasan saya. Jika dia tahu, bukankah dia akan mengulitimu? Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa Gu Yue ini sebenarnya adalah keturunan seorang kenalan. Gu Tian Hua adalah kekuatan besar jalur alkimia yang bangkit di era yang sama dengan Ye Yuan. Menghitung sesuai dengan waktu, kekuatan dao alkimia saat ini tidak akan berada di bawah Zhuou Qing, apapun yang terjadi. Saat itu, Ye Yuan mengamuk ke segala arah di kotak Lutmarsh, ketenarannya mengguncang dunia surgawi. Itu juga yang menarik Gu Tian Hua ini. Hasilnya tanpa ketegangan sama sekali. Gu Tian Hua dihancurkan oleh Ye Yuan sampai tidak ada kulit yang tersisa tanpa luka. Namun, kekuatan Gu Tian Hua dalam alkimia dao, Ye Yuan masih cukup mengakuinya. Keterampilan alkimia keluarga Gu Selatan membentuk gayanya sendiri dan memiliki sedikit keterampilan. Ye Yuan juga belajar beberapa hal dari Gu Tian Hua. Dia tidak berharap bahwa setelah waktu berlalu, murid-muridnya benar-benar bersaing dengan putra Gu Tian Hua. Selain itu, dihancurkan sekali lagi. Bab 1040 Gu Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Orang yang paling dikagumi ayah adalah Grandmaster. Jika dia tahu bahwa aku masuk dalam pengawasan Grandmaster, dia akan lebih lega. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, kamu mengikuti Ruan terlebih dahulu dan menjadi murid atas nama. Saat Gu Yue mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia melakukan koutou ke arah Xiao Ruyan dan berulang kali memanggil tuan. Xiao Ruyan berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatanku juga tidak lebih kuat dari dia. Bagaimana aku bisa menjadi tuannya? Ye Yuan berkata dengan dingin, seperti kata pepatah, mereka yang mencapai pertama dapat mengajar. Fondasi Anda jauh lebih solid daripada miliknya. Secara alami Anda bisa menjadi guru. Xiao Ruyan cemberut dan berkata agak enggan, baiklah kalau begitu. Setelah tiga putaran minuman, Kuang Tianming menghela nafas sedikit dan berkata, adik Ji, adik bodoh ini telah melakukan kesalahan padamu. Ye Yuan melirik Kuang Tianming dan berkata sambil mendesah, oh Kuang tua, memiliki saudara sepertimu adalah keberuntunganku. Luka tersembunyi di tubuhmu harus ditinggalkan oleh Ji Changlan, kan? Sebenarnya, saat dia menatap Kuang Tianming, Ye Yuan tahu bahwa kondisinya tidak benar. Hati-hati belajar secara detail kali ini, dia melihat melalui luka pada Kuang Tianming. Itu disebabkan oleh 8 Extreme Sword Art. Kuang Tianming tercengang dan berkata dengan senyum pahit, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda, Pang ini. Di dunia ini, berapa banyak orang yang lebih akrab dengan 8 Sword Sword Art daripada aku? Napasmu tidak teratur, dan ada beberapa garis pedang ki yang samar-samar keluar dari tubuhmu. Kamu mungkin sudah hampir tidak bisa menahannya lagi, kan? Kalau bukan karena kasus ini, dengan kepribadian Anda, bagaimana Anda bisa terlibat dengan Immemorial Medicine Garden, situasi berantakan ini? Tatapan Ye Yuan memandang Kuang Tianming dengan panas saat dia berkata, Disposisi Kuang Tianming bebas dan tanpa hambatan. Dia mengejar batas pedang dao dengan sepenuh hati dan tidak pernah mengambil benda asing ke hati. Meskipun Taman Obat Kuno memiliki banyak harta alami, Kuang Tianming tidak menyukai mereka. Jika bukan karena menderita luka parah, itu juga tidak mungkin baginya untuk datang ke Taman Obat Abadi ini, ingin menemukan obat-obatan roh untuk mengobati luka-lukanya. Ya, undulasi Taman Obat Immemorial kali ini tidak biasa. Sejumlah besar obat-obatan roh yang jarang terlihat sudah muncul di pinggiran. Kemungkinan besar, Taman Obat Immemorial membuka kali ini, akan ada harta berharga yang muncul. Cukup banyak ahli void mistik mungkin tidak akan mampu menanggung kesepian, kata Kuang Tianming. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Aku juga menemukan bahwa seluruh energi esensi kotak Lutmars tampaknya jauh lebih banyak dibandingkan di masa lalu. Sepertinya pembukaan Taman Obat Immemorial kali ini agak luar biasa. Era yang hebat akan datang. Taman Obat Abadi ini juga tidak bisa menahan kesepian lagi. Arus bawah melonjak di alam surgawi. Artefak surgawi muncul menjadi satu demi satu, mungkin. Ini adalah kesempatan keberuntungan kita. Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa adik laki-laki, Anda, sebenarnya memperoleh artefak surgawi juga. Kata Kuang Tianming. Ye Yuan tersenyum dan berkata, nasib malang mungkin menjadi berkah tersembunyi. Memiliki pertemuan beruntung lain dalam hidup ini, itulah bagaimana saya mendapatkan harta tertinggi ras naga. Ye Yuan berpikir dalam hati, apa yang aku peroleh bukan hanya artefak surgawi yang sederhana. Di antara prasasti langit yang luas dan token naga suci, tingkat teror yang pertama masih jauh di atas token naga suci. Hanya saja implikasi kedua item ini terlalu serius. Ye Yuan tidak akan dengan mudah menyebarkan berita itu. Baiklah, cukup omong kosong. Aku akan menekan pedang ki di tubuhmu untukmu terlebih dahulu. Atau, pada tingkat ini, sebelum taman obat imemorial dibuka, kamu mungkin akan menjadi cacat, kata Ye Yuan. Kuang Tianming mengangguk. Dia juga tahu bahwa tubuhnya sendiri tidak bisa menunda lagi. Untungnya, dia bertemu Ye Yuan. Kalau tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Setelah beberapa jam, jari-jari Ye Yuan tiba-tiba mengetuk punggung Kuang Tianming, meninggalkan gambar ilusi. Uh, wark. Kuang Tianming segera memuntahkan seteguk darah. Tapi corak di wajahnya menjadi jauh lebih baik. Aku sudah menyusahkanmu, kakak muda, kata Kuang Tianming. Tapi Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak berpikir bahwa kekuatan Jichang Lan sebenarnya sudah sangat kuat. Sepertinya bisa melarikan diri dari tangannya terakhir kali benar-benar sebuah kebetulan. Kuang Tianming mengangguk dan berkata, saat itu, saya mendengar tentang kecelakaan medisin King Hall dan berita tentang Anda, kematian Yunger Broter. Saya segera dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan segera dibebankan ke balai pengobatan raja. Saya tidak berharap bahwa pada saat itu, Jichang Lan sudah berkultivasi sampai ekstrim ke-8. Aku tidak bertahan lebih dari beberapa gerakan di bawah tangannya sebelum dikalahkan, hampir kehilangan nyawaku di tangannya. Meski begitu, niat pedangnya masih mirip dengan tulang. Belatung pejuang, mendatangkan malapetaka di dalam tubuhku. Extreme Sword Divine King, Kuang Tianming, telah lama melangkah ke anah Void Mystic 80 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan Jichang Lan, ia harus menjadi seorang veteran Void Mystic. Tapi waktu itu mereka bertukar pukulan 20 tahun lalu, Kuang Tianming sebenarnya belum cocok dengannya. Sekarang setelah 20 tahun berlalu, kekuatan Jichang Lan hanya akan lebih mengerikan. Untuk Ye Yuan untuk dapat berhasil terakhir kali, di satu sisi adalah Jichang Lan meremehkan musuh. Di sisi lain, itu Ye Yuan yang menangkapnya terlalu tidak sadar. Jichang Lan juga tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan metode melukai diri sendiri dan melanggar domain Divine King-nya. Dan juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki artefak surgawi yang mengerikan seperti yang dimiliki. Jika dia sudah lama bersiap, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk berhasil. Ekspresi Ye Yuan menjadi agak jelek tapi memaksa asal kayu magnetis merroh keluar dari tubuhnya. Ambillah, beri makan untuk sementara waktu di dalam tubuhmu. Seharusnya bisa memberantas kekuatan petir di dalam tubuhmu. Sepertinya kau sudah cukup tersedak diburu oleh Wu Yuan Xiao beberapa hari ini. Cidera dalam tubuhmu sangat parah. Mungkin juga berkat dia, kan? Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh saat dia berkata. Dia membantu Kuang Tian Ming untuk mengobati lukanya sekarang dan menemukan bahwa di dalam tubuhnya tidak hanya memiliki delapan ki pedang ekstrim, tetapi juga masih ada kekuatan petir dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Awalnya, kekuatan petir ini bukan masalah besar. Tapi Kuang Tian Ming tidak mampu membersihkan delapan pedang ki ekstrim di tempat pertama. Kekuatan petir ini tidak diragukan lagi menumpuk pada bencana di atas seseorang yang sudah malang. Saat ini, aura dalam tubuh Kuang Tian Ming sangat kacau dan sudah hampir tidak bisa ditekan. Ye Yuan mengeluarkan upaya Hercules sebelum nyaris berhasil menyegel delapan pedang ki ekstrim dengan metode yang sangat brilian. Tapi ini hanya bisa meringankan gejala dan tidak mengobati akarnya. Tak lama, delapan pedang ki ekstrim masih akan menembus segel. Pada saat itu, kondisi Kuang Tian Ming akan semakin parah. Kuang Tian Ming tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dan hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, sejak orang itu tahu bahwa saya menderita cedera, dia terus mengejar saya. Hari ini, jika bukan karena khawatir dengan artefak surgawi Anda, dia mungkin tidak akan pergi dengan mudah juga. Namun, Anda benar-benar bahkan memiliki benda langka seperti Origin Magnetism Spirit Wood. Selain itu, bahkan tier 9 benar-benar membuat saya sangat terkejut. Jika tunder kri orang itu tahu bahwa Anda memiliki objek ini, dia saya mungkin ingin mendapatkannya dengan cara apapun. Ye Yuan berkata dengan kejam, aku masih takut dia tidak akan datang. Baiklah, periode waktu ini, kamu sembuh dengan baik. Adapun masalah pil obat, tidak perlu kamu khawatir. Serahkan semuanya padaku. Kuang Tian Ming tidak tahu cerita dalam dan berkata dengan heran, adik, saya tidak meragukan kekuatan Anda. Hanya saja. Dalam keadaan Anda sekarang, Anda mungkin tidak dapat memperbaiki pil obat yang saya butuhkan, kan? Ye Yuan hanyalah kekuatan tingkat pertama Dao mendalam saat ini. Bahkan menghitung bahwa keterampilan dan pengalaman alkimia hidupnya sebelumnya ada di sana, juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat yang dibutuhkan oleh ahli Void Mistik. Dia secara alami tidak tahu bahwa kekuatan jiwa Ye Yuan sudah lama tidak dibatasi oleh ranah kultifasi. Selain itu, ia bahkan memahami hukum Dao-Dao. Keahlian alkimia miliknya sudah tidak lagi seperti apa itu. Huhu, kapan adik laki-lakimu, aku, melakukan hal-hal yang tidak dapat diandalkan. Kamu hanya perlu memulihkan diri dengan nyaman, kata Ye Yuan sambil tertawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!